Hasil babak 16 besar, Badminton Tunggal Putra, Olimpiade Paris 2024, hari Kamis, 1 Agustus. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Kunlafut Fititsar berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kenta Nishimoto, dengan skor 16-21, 21-14, dan 21-12 dalam durasi 1 jam 20 menit. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Chow Tinchen berhasil menang atas pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 21-12, dan 21-16 dalam durasi 55 menit. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Li Zijia berhasil mengalahkan pemain tuan rumah, Toma Junior Popov, dengan skor 21-13, dan 24-22 dalam durasi 47 menit. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Lahsyasen berhasil mengalahkan sesama pemain India, Pranau HS, dengan skor 21-12, dan 21-6 dalam durasi 39 menit. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Lohken Yu berhasil mengalahkan pemain Cina, Li Shifeng, dengan skor 23-21, dan 21-15 dalam durasi 55 menit. Selanjutnya di babak perempat final Tunggal Putra, Si Yuqi akan melawan Kunlafut Vititsar, Anders Anton Sen akan melawan Li Zijia, Chow Tianchen akan melawan Lahsyasen, dan Lohken Yu akan melawan Victor Axelsen. Pertandingan perempat final Tunggal Putra akan berlangsung pada hari Jumat 2 Agustus.